Lutfi Agisal baru-baru ini membuat publik heboh usai dirinya memberanikan diri turun ke jalan dalam rangka menggelar aksi protes kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Lutfi Agisal tidak sendiri. Dia mengajak calon istrinya, Nadia Indri, untuk memprotes PPKM yang akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2021 itu. Keduanya tampak mengenakan baju kebaya khas pengantin lengkap dengan masker pelindung wajah. Kabarnya, Lutfi Agisal dikabarkan telah merencanakan pernikahan mereka yang akan digelar pada tahun ini. Namun, melihat PPKM yang terus dicicil oleh pemerintah, Lutfi Agisal dan calon istrinya pun was-was jika acara pernikahan mereka akan menimbulkan masalah. Sebab itu, Lutfi Agisal dan Nadia Indri memberanikan diri untuk protes karena PPKM diperpanjang sehingga rencana pernikahan mereka tak mundur oleh aturan PPKM. Tak hanya itu, ia juga memohon agar PPKM tidak terus-terusan dicicil dan lebih baik tidak diperpanjang lagi. Ingin pernikahannya bisa berjalan sesuai yang diharapkan, Lutfi Agisal pun lantas berharap bahwa aksi turun ke jalannya itu dilihat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemariniman, Luhut Bin Sar Panjaitan. Sebelumnya, ada beberapa selebritas tanah air yang harus terpaksa memundurkan rencana pernikahan mereka karena PPKM, diantaranya Boy William serta pasangan Lestfi Kejora dan Rizky Bilar.